Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik mahasiswa, selamat datang pada Mata Kuliah Makroekonomi, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Lukita Wati Anggreni, dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Pada Mata Kuliah Makroekonomi, terdapat 14 kali pertemuan yang terbagi dalam 7 kali pertemuan di UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Di mana ada 13 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang ilmu makroekonomi. Yang kedua, data makroekonomi. Yang ketiga adalah pendapatan nasional. Yang keempat, uang dan inflasi. Yang kelima, perekonomian terbuka. Yang kelima, 6 pengangguran. Dan 7 pertemuan ekonomi 1. Selanjutnya setelah UTS, kita akan membahas pertemuan ekonomi 2, pengantar fluktuasi ekonomi, permintaan agregat 1 dan 2, permintaan agregat dalam perekonomian terbuka, dan penawaran agregat. Dan dilengkapi dengan pendalaman materi. Ada pun buku yang kita pakai adalah makroekonomi yang ditulis oleh Gregory Remenkyu. Dalam mata kuliah makroekonomi, terdapat 7 kelas paralel kuliah dalam semester ini, dan 9 kelas paralel untuk responsi. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ada 7 kali pertemuan sebelum UTS, dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. di mana aturan perkuliahan di IPB adalah minimal 80% perkuliahan dan 100% perkuliahan untuk responsi. Begitulah aturan permainan dalam mata kuliah makroekonomi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait bab 1, yaitu ilmu makroekonomi. Dalam mempelajari makroekonomi, terdapat 3 isu utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah output, yang kedua adalah kerja, yang ketiga adalah harga. Output artinya adalah, setelah mengambil mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menghitung apa itu GDP atau gross domestic product, dan bagaimana menghitung pertumbuhannya. Sedangkan, indikator utama dalam makroekonomi yang kedua adalah kerja, di mana setelah mengambil perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung tingkat pengangguran. Dan yang ketiga adalah harga, di mana setelah mengambil perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat menghitung tentang inflasi. Berikut kami sampaikan perkembangan kondisi makroekonomi Indonesia pada tribulan kedua tahun 2020. Seperti adik-adik ketahui bahwa kita mengalami kontraksi ekonomi dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi year to year, maka kita akan lihat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%. Bila kita bandingkan quarter to quarter, pertumbuhannya ini turun sebesar 4,19%. Jika kita ingin detail lagi membahas, maka apa sih yang membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun? Jika dilihat dari lapangan usaha, maka beberapa sektor mengalami penurunan, yaitu terutama perdagangan dan reparasi, industri pengolahan, konstruksi, dan lainnya. Lainnya di sini misalnya transportasi. Sedangkan hanya satu sektor saja yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu sektor pertanian. Bila kita lihat pertumbuhan pendapatan domestik bruto dari sisi pengeluaran, maka kita lihat bahwa komponen yang mengalami kontraksi terbesar atau penurunan terbesar adalah ekspor. Dilanjutkan oleh investasi dan konsumsi. Jadi kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit, dan juga konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan membahas terkait data ketenaga kerjaan. Bila kita lihat dari tabel berikut, maka kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 5,01%. Dan bila kita cermati, pengangguran terutama terjadi di perkotaan dan dialami oleh tenaga kerja laki-laki. Apabila kita cermati, maka dari angkatan kerja kita lihat terjadi penurunan dari tingkat pengangguran sebesar 0,73%. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja, ini mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Di mana penduduk usia kerja, artinya penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja karena sekolah ataupun menjadi ibu rumah tangga dan lainnya meningkat sebesar 1,12%. Selanjutnya kita bahas indikator makro yang ketiga yaitu inflasi. Apabila kita lihat di sini, maka terjadi cut-cut-cut. Selanjutnya kita akan bahas terkait perkembangan inflasi. Apabila kita lihat data inflasi, maka kita lihat ada keterkaitan antara perkembangan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di mana di saat Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, hal itu juga sejalan dengan adanya penurunan tingkat inflasi. Apabila kita cermati data inflasi Indonesia, pada tahun 2019 bulan Juli, tingkat inflasi sebesar 3,32%. Sedangkan pada bulan Juli tahun 2020 menurun menjadi 1,54%. Adanya penurunan inflasi tersebut, apabila kita rinci, disebabkan oleh penurunan dari makanan, minuman, dan tembakau, dan juga transportasi. Tiga indikator output, harga, dan kerja adalah indikator penting makroekonomi yang harus bisa dipahami dan dihitung setelah adik-adik mengambil mata kuliah makroekonomi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Pokok bahasan yang selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa ada suatu negara yang pertumbuhan ekonominya cepat dan menjadi negara kaya, sedangkan ada negara yang pertumbuhan ekonominya rendah dan masih termasuk dalam negara miskin. Yang kedua adalah mengapa ada negara yang mempunyai tingkat invasi yang rendah dan tingkat invasi yang tinggi. Atau pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ada negara yang mengalami resesi dan depresi ekonomi. Berbagai isu menjadi sumber mengapa ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara. Bila kita cermati lagi sebagian besar negara maju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Bila kita lihat Amerika Serikat Eropa dan Jepang maka pertumbuhannya misalnya di Amerika Serikat 2,5% sedangkan Uni Eropa 1,6% dan Jepang 1,1%. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar negara maju memang negara maju umumnya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal tersebut karena pada umumnya negara maju sudah hampir mencapai steady state. Sedangkan untuk negara berkembang yang masih tumbuh maka pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju dimana misalnya untuk India, China, dan Indonesia pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% dan apabila kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari WP maupun IMF maka kedua lembaga itu juga memprediksi pertumbuhan Indonesia berkisar antara 5,1% dan sampai 5,2% sejalan dengan perkiraan pertumbuhan penduduk oleh pemerintah Indonesia namun hal tersebut tidak terjadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa justru kita mengalami kontraksi ekonomi karena adanya pandemi COVID-19 peristiwa itu juga tidak hanya dialami oleh Indonesia karena kalau kita lihat dari data berikut hampir semua negara mengalami kontraksi ekonomi jadi apabila kita bandingkan dengan negara lain maka pertumbuhan ekonomi yang terendah justru dialami oleh Uni Eropa dan Singapura juga Amerika Serikat jadi memang Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi namun hal itu juga dialami oleh negara-negara yang lainnya sekarang pembahasan penting selanjutnya adalah bagaimana kita keluar dari keterperlukan ekonomi ini jadi isu-isu penyebab perlambatan selain adanya pandemi COVID-19 misalnya adalah apakah di negara tersebut mengalami fluktuasi harga komoditas atau apakah ada aliran modal keluar negeri juga bagaimana perkembangan tingkat suku bunga dan sebagai negara kecil yang terbuka Indonesia juga tidak lepas dari isu-isu di dunia dimana misalnya pertumbuhan ekonomi kita bisa saja juga dipengaruhi oleh perang dagang antara China dan Amerika dimana kedua negara itu adalah negara tujuan ekspor Indonesia ataupun adanya perlambatan pertumbuhan dari China kenapa itu berpengaruh karena China merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia jadi jika China mengalami pertumbuhan ekonomi maka permintaan akan impor barang dari Indonesia juga akan berkurang dan isu lainnya adalah misalnya isu Brexit dan perlambahan ekonomi Eropa sekali lagi jika negara-negara tujuan ekspor kita mengalami masalah maka hal itu akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke negara tujuan tersebut baik selanjutnya maka kita akan bahas apa yang dimaksud dengan makroekonomi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya makroekonomi adalah studi tentang perekonomian secara menyeluruh dimana kita harus bisa menjawab tiga indikator kunci dalam makroekonomi sekali lagi output atau pendapatan domestik buto harga atau tingkat inflasi dan kerja atau tingkat pengangguran sehingga nanti kita dapat menjawab mengapa suatu negara pertumbuhan ekonominya berbeda atau tingkat inflasinya berbeda atau tingkat penganggurannya berbeda di setiap negara mempunyai permasalahan perekonomian sendiri misalnya di Amerika walaupun Amerika merupakan negara besar maka mereka juga mengalami berbagai permasalahan ekonomi misalnya pada saat pemerintahan Presiden Nixon Ford atau Jimmy Carter mereka mengalami masalah inflasi yang tinggi sedangkan pada pemerintahan Presiden Reagan dan Bush mereka mengalami permasalahan defisit anggaran yang tinggi sedangkan pada saat Presiden Clinton terjadi surplus anggaran dan tingkat pajak yang tinggi sama dengan negara besar Indonesia sebagai negara kecil yang terbuka juga menghadapi permasalahan ekonomi misalnya pada saat pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia mengalami hiperinflasi sedangkan pada zaman Presiden Soeharto dimana memimpin selama 32 tahun itu di akhir pemerintahan mengalami masalah krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi dan Presiden Habibie masih harus menghadapi permasalahan pemulihan ekonomi akibat adanya krisis ekonomi begitu juga Presiden-Presiden yang memerintah setelah mereka jadi di setiap masa kepemimpinan terdapat permasalahan ekonomi yang berbeda para ekonom makroekonomi pada umumnya menggunakan model untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam perekonomian dimana umumnya model adalah teori yang menyederhanakan kondisi yang sebenarnya atau realitas sehingga nanti ekonom dan pemerintah bisa menyusun kebijakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian sekali lagi kinerja ini akan kita fokuskan pada tiga indikator makro yaitu output tingkat inflasi atau harga dan tingkat pengangguran tiga indikator makro itu harus tiga indikator makro merupakan fokus kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dimana output atau GDP real akan mengukur pendapatan total dari setiap orang dalam perekonomian itu kalau kita hitung dari sisi pendapatan sedangkan inflasi adalah mengukur seberapa besar atau seberapa cepat tingkat harga meningkat dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran yang mengukur berapa bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja dalam model ekonomi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ekonom menggunakan model untuk mencoba menjelaskan atau menyederhanakan kondisi yang terjadi pada model ekonomi digunakan untuk menjelaskan atau menjederhanakan realitas dalam dunia nyata dimana kita sebagai ekonom biasanya menggunakan simbol dan persamaan matematis dalam membangun model ekonomi terdapat dua jenis variable yaitu yang pertama adalah variable endogen atau endogenous variable dimana variable endogen adalah variable-variable yang akan dijelaskan dalam suatu model sedangkan yang kedua adalah variable exogen atau exogenous variable yaitu variable yang digunakan model sebagaimana adanya sedangkan yang kedua adalah variable exogen atau exogenous variable yaitu variable bebas yang digunakan untuk menjelaskan variable endogen Tujuan ekonom dalam membangun sebuah model adalah menunjukkan bagaimana variable exogen atau variable bebas mempengaruhi variable endogen. Atau dengan kata lain, variable endogen ditentukan di dalam model dan merupakan output dari model, sedangkan variable exogen adalah berasal dari luar model dan digunakan sebagai input dari model tersebut. Bagaimana model bekerja? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, variable exogen sudah ditentukan di luar model dan akan digunakan dalam model untuk menjelaskan variable endogen. Misalnya, dalam model penawaran dan permintaan berikut ini. Jika kita ingin mengetahui apa yang mempengaruhi yang pertama adalah harga pizza dan yang kedua jumlah pizza yang dijual, maka kita harus mengetahui bagaimana perilaku pembeli dan penjual pizza dan interaksi pasar di antara keduanya. Dalam model permintaan dan penawaran pizza, yang pertama ekonom akan mencoba membangun model permintaan, di mana jumlah pizza yang diinginkan konsumen atau permintaan, KD, adalah fungsi dari harga pizza dan pendapatan agregat. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa permintaan pizza, KD, dipengaruhi oleh harga pizza, P, dan pendapatan, Y. Yang kedua, ekonom akan membangun model penawaran, di mana KS atau supply dari pizza akan dipengaruhi oleh harga pizza dan harga bahan baku. Misalnya, terigu, keju, tomat, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai modeler bisa menuliskan bahwa penawaran pizza, KS, adalah fungsi dari harga pizza dan harga bahan baku. Berikutnya, atau yang ketiga, kapan itu keseimbangan? Pada perekonomian, keseimbangan akan terjadi pada saat permintaan sama dengan penawaran. Sehingga dalam model permintaan dan penawaran, keseimbangan akan terjadi pada saat KD sama dengan KS, atau permintaan sama dengan penawaran. Apabila kita gambarkan dalam grafik, maka permintaan pizza mempunyai slope negatif, di mana semakin tinggi harga pizza, maka semakin rendah permintaan pizza dari konsumen. Sebaliknya, dari sisi penawaran atau supply, semakin tinggi pizza, maka semakin banyak penawaran yang diberikan oleh produsen. Keseimbangan akan terjadi pada saat permintaan sama dengan penawaran, yaitu pada perpotongan KD dan KS. Di titik itulah kita akan dapatkan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Selanjutnya, model juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam perekonomian jika salah satu variabelnya berubah. Kita misalkan jika ada peningkatan pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan akan mempengaruhi kurva diman. Karena sekali lagi, kurva diman dipengaruhi oleh harga pizza dan pendapatan. Jika ada peningkatan pendapatan, maka permintaan akan pizza juga akan meningkat. Hal itu digambarkan dengan pergeseran kurva diman ke kanan atas dari D1 ke D2. Jika supply tidak berubah, maka peningkatan permintaan akan merubah keseimbangan. Di mana harga akan naik dari P1 ke P2 dan output akan naik dari K1 ke K2. Jadi adik-adik sekalian, bisa kita simpulkan dari model pasar pizza, terdapat dua variabel exogen dan dua variabel endogen. Variabel exogen di dalam model pasar pizza kita yang pertama adalah pendapatan dan harga bahan baku. Sedangkan variabel endogen adalah harga pizza dan jumlah pizza yang dijual. Selanjutnya kita akan membahas terkait harga dalam makroekonomi. Dalam makroekonomi terdapat dua asumsi dalam tingkat harga, yaitu flexible price atau fixed price. Selanjutnya kita akan membahas terkait harga dalam makroekonomi, yaitu terdapat asumsi flexible price atau fixed price. Pada pasar pizza sebelumnya kita melihat bahwa perekonomian akan selalu menuju pada tingkat keseimbangan, penawaran dan permintaan, atau kita sebut market clearing. Namun dalam kenyataannya perlu waktu untuk mencapai keseimbangan tersebut. Karena adanya penyesuaian dari harga dan tingkat upah yang membutuhkan waktu. Jadi di dalam perekonomian ada dua asumsi tingkat harga, yaitu harga itu dalam jangka pendek itu fixed atau kaku atau sulit untuk berubah, atau kita sebut sticky price. Sedangkan dalam jangka panjang kita mengasumsikan bahwa harga itu fleksibel untuk berubah atau flexible price. Harga kaku atau sticky price digunakan untuk mempelajari isu-isu perekonomian dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka pajang kita mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah fleksibel. Baik adik-adik mahasiswa, semoga penjelasan sebelumnya sudah bisa memberikan gambaran apa yang akan dipelajari di makroekonomi dan perbedaannya dengan mikroekonomi. Apabila kita ulang, mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dengan memaksimumkan tujuan dengan kendala yang dihadapi. Artinya, waktu di mikro kita mempelajari bagaimana perilaku rumah tangga untuk mencapai kepuasan dengan kendala anggaran terbatas, maupun perusahaan mencapai maksimum keuntungan dengan kendala modal yang terbatas. Sedangkan pada makroekonomi, kita mempelajari perekonomian secara agregat. Di mana tiga isu pokok yang menjadi concern oleh ekonom adalah output dan pertumbuhan ekonomi, harga atau tingkat inflasi, dan yang ketiga employment atau tingkat penangguran. Artinya, dalam makroekonomi itu sudah merupakan interaksi dari rumah tangga dan perusahaan. Ekonomi secara keseluruhan terjadi karena interaksi dari banyak rumah tangga dan banyak perusahaan. Artinya terdapat interaksi atau hubungan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Jika kita ingin mempelajari perekonomian secara makro atau secara keseluruhan, kita juga harus memperhatikan keputusan individu rumah tangga ataupun perusahaan dalam mencapai tujuannya. Baik adik-adik mahasiswa, kita sudah mencapai akhir pada perkulian hari ini. Semoga sudah dapat membedakan apa yang akan kita pelajari dalam makroekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.